Intro Inilah kondisi permukiman warga di daerah tepi pesisir pantai yang berada di desa kepengguluhan Panipahan, Kecamatan Paselimau, Kapas, Keupatan Lukan Hiliriau. Terlihat dari pantauan reporter kami di lapangan, kondisi tanahnya saat ini terancam kena ambrasi. Bahkan ada jembatan yang rusak dan hanya ditopang beberapa kayu untuk bisa melintas di atas jembatan tersebut. Termasuk juga salah satu sekolah SMP Negeri 1 Jalan Kuning Jalil ke pengguluhan Panipahan Laut terancam tersapu gelombang pasang karena letaknya yang berada di bibir pantai dengan jarak lebih kurang 30 meter. Menyikapi hal tersebut, komunitas wahana mangrove Kecamatan Paselimau, Kapas bersama pihak sekolah menggelar gerakan penanaman pohon mangrove atau bakau di kawasan konservasi pantai. Alhamdulillah pagi hari ini kami melakukan aksi penanaman mangrove sebanyak 100 pokok. Jenis bibitnya yang kami tanam yaitu jenis aglapi atau api senia. Ada pun maksud dan tujuan kegiatan kami dari kepengurusan wahana mangrove Kecamatan Paselimau, Kapas dan bekerjasama dengan pihak SMP Negeri 1 Paselimau, Kapas, serta masyarakat mengingat lokasi sekolah SMP Negeri 1 Paselimau, Kapas, serta sekolah SMA Negeri 1 Paselimau, Kapas yang hampir terkena abrasi. Bahkan jalan yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Rokan Hilir sudah ada yang roboh dikarenakan abrasi ini. Maka kami dari kepengurusan ini, yaitu wahana mangrove Kecamatan Paselimau, Kapas, mengambil sikap untuk mengulai penanaman mangrove pada hari ini. Nah, diperkirakan tingkat kecepatan abrasi yang terjadi di sepanjang garis pantai Paselimau Kapas ini mencapai 5 sampai 7 meter per tahun. Selanjutnya, kami menghimbau di dalam hal kegiatan ini kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Paselimau Kapas, pada khususnya kepenguruan panipahan laut agar mau bekerjasama dalam hal kegiatan penanaman mangrove di sepanjang garis pantai Kepenguruan Panipan Laut ini mengingat abrasi yang begitu tinggi, tingkat abrasinya. Nah, selanjutnya dengan terlaksananya aksi kami ini, kami dari Kepengurusan Luana Manggrove Kecamatan Paselimau Kapas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati Rokan Hilir, Bapak Samad Paselimau Kapas, Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Paselimau Kapas, serta Bapak Haji Saipul Anwar atas partisipasi dan dukungannya terhadap kegiatan aksi kami pada pagi hari ini. Sementara itu, kegiatan ini dinilai sangat tepat untuk memotivasi masyarakat. Mestar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Paselimau Kapas, Bupati Rokan Hiliriau. Terima kasih telah menonton!